Intro Ayo Pemiru, apa kabar? Kita bertemu lagi kali ini dalam program Ngopi Ngobrol Happy Biasanya sih saya gak sendiri ya, ada teman saya Luna Tapi hari ini saya sederhana saja dan kita berada di tempat yang berbeda Bukan Studio NTV, tapi kita sedang berada di Ocing Bambu Restoran Hari ini pun tamu saya juga luar biasa dalam Ngopi Ngobrol Happy Dan perlu diketahui sedikit saja, kalau Anda mungkin selama beberapa tahun terakhir Mengikuti dunia perpolitikan di Indonesia atau Banyuwangi Nah, tamu saya kali ini adalah orang yang tidak asing Jadi siapa beliau? Langsung saja saya sama Pak Sugiharto, apa kabar? Baik, maafan Nah, ini dia, tamu saya adalah Bapak Sugiharto Yang kali ini akan kembali maju sebagai salon legislatif untuk DPRD Kabupaten Banyuwangi Betul Pak ya? Betul Pak Dok, cerita sedikit tentang Bapak Sugiharto Memflashback kembali, siapa sih sebenarnya Pak Sugiharto ini? Iya, 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 terima kasih Mas Haban Saya sebetulnya kalau selain di politik, aktivitas saya juga sesungguhnya adalah seorang petani Ya, petani Mas Haban, jadi kebetulan saya komoditas yang saya tekuni itu sebetulnya edamame Oh, edamame, kedilai yang besar-besar itu ya Kedilai Jepang ya, kalau orang dikenal itu kedilai Jepang Tapi asli orang Banyuwangi ya Pak ya Iya, Banyuwangi Asli orang Banyuwangi Ini kalau kita berbicara tentang politik, kayaknya kita nggak membayangkan ya ternyata seorang petani pun juga mau terjun ke dunia politik Apa sih yang menarik Pak? Ya, politik itu kalau saya boleh pinjem Pak Fakriyamsah Ya, kalau mau melipat gandakan pahala itu ya di politik Seperti halnya misalnya kalau kita jadi pengusaha, kalau mau bantu, mau bikin apa, yayasan, apa, semacam rumah sakit, paling satu dua Tapi kalau dengan apa, terjun di politik, seandainya kita mampu memilihkan seorang presiden yang baik untuk rakyat Berapa rumah sakit yang mungkin bisa dibangun, kira-kira begitu Gitu, tapi dengan terjun ke dunia politik Pak ya, itu mengganggu nggak sih dengan kegiatan sehari-hari sebagai petani lah ya Ya, justru saling ini, saling mendukung, saling mendukung Karena juga sesungguhnya politik itu kan apa sih yang tidak terlepas dari politik Kan semuanya terkait ya, baik langsung maupun tidak Urusan uyah saja, garam itu urusan politik sebetulnya Karena mau impor atau impor mau nggak itu kan urusan politik juga sebetulnya Ketujakan pemerintah impor garam atau nggak itu kan urusan politik Itu sebenarnya juga pendidikan politik, tapi kadang-kadang masyarakat nggak menyadari ya, taunya itu ya perdagangan cuma gitu saja Pak ya Apalagi tadi sempat saya dengar sodakoh ya Ya iya sodakoh Ini kayaknya kalau untuk orang awam ini ya, masa sih politik itu sodakoh, sodakoh itu politik Oh iya dong, ya tadi kan kalau istilahnya Bapak Kedamsa melipat gandakan pahala tadi Kalau ya yang konkret seperti kalau kami itu kan di kabupaten misalnya kita ini kalau membantu masjid paling ya puluhan juta mungkin 100 juta atau berapa juta gitu Tapi dengan seandainya bisa sebagai anggota DPR misalnya kemudian bisa mungkin tidak hanya puluhan juta tapi bisa berlipat-lipat bisa 100 juta bahkan melihatkan begitu Sehingga lipat gandanya pahala itu Jadi itu yang dibilang sodakoh tadi ya Pak Ya betul Alhamdulillah Tapi kalau kita ngomong tentang politik Pak ya, dari Pak Petani Eda Mame, Kedilai Jepang itu kemudian terjun ke politik Sebenarnya, ini Pak Sugiharto ini, ini namanya Sugiharto ya, Sugiharto, kayak Kadarta ya Ya benar-benar tadi juga, ini kamu menjadi legislatif ya, yang saya tahu Pak ya, ini juga bisa benar-benar bersedakoh seperti itu Pak ya Sebenarnya mereka kapan sih tertarik atau terjun ke dunia politik sendiri? Ya itu tadi, karena satu tadi itu ya, untuk melipat gandakan sebagai salah satu orang yang beriman, bertakwa pada Tuhan, ingin berbuat baik yang melipat ganda Dan pada itu tentu politik ini menyangkut hajat hidup orang banyak Jadi mungkin ya tidak tahu apa keterpanggilan, apa bagaimana, saya ini juga kadang juga bingung Kenapa kau terjun ke politik gitu, cuman yang paling esensi itu, hajat hidup orang banyak itu, itu yang bagi saya sangat menarik lah ya, untuk kemudian kita bisa berada di situ Masih ingat Pak, tahun berapa pertama kali Pak Sugiharto ini terjun ke dunia politik? Ya, secara langsung mungkin sekitar kurang lebih di tahun 2009 Ya, 2009 aktif di aktivitas kepartean lah ya, di kepartean Kemudian ya terus berjalan sampai saat inilah kira-kira begitu Berarti memang politik ini sudah menjadi bagian dari kehidupan Pak Sugiharto ya? Betul, mungkin begitu Dan banyak orang juga menyampaikan, kalau sudah pernah di politik itu kayaknya ya harus terus Gak bisa berhenti Kalau mau berhenti itu kayaknya gak bisa, ada aja yang ngajak Kemudian, dan juga keterpanggilan itu Kalau melihat sesuatu yang mungkin kurang srek di hati, barangkali ya apakah itu kebijakan pemerintah atau apa saja Itu terkelitik lah kita Kok pengen benak nih, pengen benahin gitu ya? Ya, ya pengen urun rembuk lah Kalau seandainya saya di situ, mungkin seperti inilah kita maunya seperti itu Ini kalau kita berbicara tentang politik, tentang partai dan lain sebagainya Tadi Pak Sugiharto sempat sepil sedikit nama Pak Fahri Hamzah Apa sih hubungannya politik Pak Fahri Hamzah dan Pak Sugiharto sebenarnya? Kita mengenai juga ini Pak Kalau beliau itu mungkin, saya ini kan punya idola ya Idola itu kan, apa yang kita, idola itu apa sih? Suatu yang kita suka gitu ya, barangkali Juga mungkin menginspirasi Idola yang masih ada yang nyata itu ya beliau itu bagi saya Pak Fahri Hamzah itu ya Karena beliau tegas, kemudian juga bersih Artinya antara kata dan perbuatan yang saya lihat ya Sementara itu seperti itu Jadi bisa jadi kiblet lah minimal begitu Tapi ini Pak Sugiharto gak nyepil sedikit ya Apa sih partai yang mengusung Ahtai yang jadi tunggangan dari Pak Sugiharto dan Pak Riyamzah ini? Nah kan gak disebutin Kita perlu tahu dong Jadi kami kan Pak Fahri itu kan Salah satu pendiri dan kebetulan beliau sekarang jadi wakil ketua umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia Di Gelora yang kebetulan kemarin dalam undian nomor itu jatuh di nomor 7 Partai Gelora sekarang ini ikut sebagai salah satu peserta pemilu di Dapatkan di 2024 ini dapat nomor 7 Gelora tadi artinya Gelombang Rakyat Indonesia Disingkat jadi Gelora Indonesia Ternyata ada di Partai Gelora Indonesia Kita nanti akan ngobrol lebih banyak lagi Tentang Pak Sugiharto dan tentang Partai Gelora Indonesia Jangan kemana-mana Kami akan kembali dalam Ngopi Ngobrol Happy Anda masih bersama kami dalam Ngopi Ngobrol Happy Dan saya masih bersama Bapak Sugiharto Orang yang luar biasa Tadi sempat kita sepuluh sedikit tentang Bapak Fahri Hamzah Dan juga Partai Gelora Indonesia Gelombang Rakyat Indonesia Apa sih yang menarik dari Partai Gelora Indonesia ini? Nah ini yang perlu kami ketahui Pak ya Kenapa Pak Sugiharto mantap bergabung dengan Partai Gelora Indonesia ini? Baik Mas Afan Jadi Partai Gelora itu Partai yang lahir di saat krisis ya Krisis ada pandemi dan sebagainya Tapi kami mampu lahir di situasi seperti itu Jadi situasi krisis yang melatar belakangi Kalau kita merujuk ke Pak Ketua Umum Pak Anies Mata Bahwa kita itu kan Indonesia ada Ada gelombang pertama itu Pas di mana Ketika kepemimpinan Bung Karno Pas kedua di kepemimpinan Pak Atto Itu mereka kan punya ini ya Punya apa Punya Oh iya Namanya ngopi Pak ya Ngopi ya Ngopi ngobrol lebih ada kopinya Terima kasih Mbak Rindu Terima kasih Mbak Rindu Namanya Rindu ya Kok Pak Sugiharto tahu Jaman-jaman sering ke tempat ini? Ya gak sering Cuman pernah Oh pernah Tadi yang ngasih tahu Pak Afan itu namanya Mbak Rindu Kita kemudian tentang partai gelora tadi ya Gimana terus setelah Jadi Di Fase-fase ada tiga gelombang ya Gelombang pertama di Fase Bung Karno Kemudian gelombang dua Pak Harto Mereka itu punya ide Waktu itu Kalau di gelombang pertama itu Bagaimana Indonesia ini merdeka Dan Alhamdulillah berhasil Bagaimana mendirikan sebuah negara modern Dan Alhamdulillah berhasil Jadi Ada gelombang itu jelas gitu loh Kemudian Masuk gelombang kedua itu Gelombang Pembangunan Di periode ini Ada gelombang Yang harusnya gelombang Narasinya itu Menuju Indonesia Yang lebih baik Kemudian juga Indonesia yang Super power Karena potensinya yang sangat luar biasa Indonesia ini Pak Anies itu mengistilahkan Langit kita itu terlalu tinggi Tapi terbang kita itu Masih rendah Oh Jadi Jadi inilah Akhirnya lahirlah gelombang rakyat Menjadi gelombang Menjadi gelombang rakyat Yang menuju Dan sejatinya itu Itu adalah Ide Mimpi Gagasan dari para Founding parent Kalau kita ini Harus Ikut Serta dalam ketertiban dunia Ini artinya kita sebagai global player Tidak hanya sebagai negara Kecil Negara yang Tidak ada Pengaruhnya Tetapi Sebuah negara Yang memang betul-betul Menjadi negara besar Yang ada kemungkinan Sejajar dengan Rusia Dengan Amerika Dan sebagainya Harus lebih terasa Bentuk nyatanya Dampaknya terhadap dunia Bukan hanya Indonesia saja Pak Betul Ini kalau Tentang partai politik Ya Tidak mungkin Kalau sebuah partai itu Tidak mempunyai Visi dan misi Ini saya yakin Visi dan misi ini juga Yang buat Pak Sugiyarto Mantap bergabung Dengan partai Gelombang rakyat Indonesia Atau gelombang rakyat Indonesia Boleh dong Disampaikan Visi-visinya apa itu Kalau visi dan misi Visinya tentu Mungkin secara Substansi Hampir sama ya Dengan partai-partai yang lain Yaitu Menciptakan Atau Mendorong Atau Mewujudkan Masyarakat Yang adil Dan makmur Yang Diridoi oleh Tuhan Yang Masa Itu mungkin secara umum Begitu ya Tapi ada hal yang khusus Yang tadi itu Jadi menerjemahkan kita Visinya itu Bagaimana Mengembalikan Indonesia ini Seperti Arah yang dimaui oleh Para Bounding parent tadi Jadi menjadi Ikut serta dalam Ketertiban dunia Menjadi super power Nah ini yang barangkali Visi Satu visi Yang agak berbeda Dengan partai yang lain Itu yang Menurut saya juga Cukup menarik Ini berarti dalam arti Tetap mengikuti Raih Indonesia Yang bisa Mengikuti Perkembangan dunia Gitu juga Ini luar biasa Bahkan tidak hanya itu saja Tapi bagaimana Kita ikut Ikut serta Noto Apa itu Ngatur Ngatur Percaturan dunia ini Indonesia harusnya Layaknya itu sebagai Salah satu Pengatur Peran yang nyata Peran yang nyata Gitu Pak Betul Ternyata ini Yang menarik Pengendalilah Ternyata itu yang menarik Kenapa Pak Sugiyarta ini Bergabung dengan Partai Gelombang Rakyat Indonesia Ingat Gelora Gelombang Rakyat Indonesia Nah Jadi kalau Tadi visi dan misi Dari Partai Gelora Indonesia Ini Pak Sugiyarta Sebagai calon legislatif Dapil Satu Pak ya Dapil Satu itu daerah Gelagah Kabat Gelagah Kota Dan banyak kota ya Ini Pak Sugiyarta juga Punya visi dan misi tersendiri Atau setidaknya Berbeda Ketika nanti Menjadi seorang Anggota Dewan Atau legislatif Untuk rakyat Dapil Satu ini Apa itu Baik Pak Afan Jadi tentu Saya punya Visi sebagai Calon anggota DPR Dan nanti Barangkali Diizini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk menjadi salah satu Anggota DPR Dekabur dan Banyuwangi Saya memiliki Misi itu Visi Misi Maaf Visi saya Yaitu bagaimana Menjadi anggota DPR Banyuwangi Yang Aspiratif Kemudian juga Berintegritas Tentunya Berintegritas ya Karena tentu itu Sebagai salah satu Apa ya Hal yang Wajib Barangkali Sebagai anggota DPR Dan Untuk bagaimana Kemudian Mewujudkan Masyarakat yang Lebih baik di Banyuwangi Itu Barangkali Visi saya Kalau misi Tentu Ya tentu Saya ingin Yang pertama Memastikan Bahwa Apa Keterlibatan Masyarakat ini Dalam proses Pembangunan di Banyuwangi Kemudian Juga memastikan Juga memastikan Bagaimana Apa Hukum Ya Keadilan Dan Kepastian hukum Itu menjadi Terlaksana dengan baik Di Banyuwangi Kemudian juga Terkait dengan Bagaimana Hari ini kan Kita tahu Melenial Dan sebagainya Bahwa hari ini ada Bonus demografi Kemudian ada Generasi Melenial Generasi Jet Kemudian Alpha Menuju Sama sini Kita juga Memastikan Bersama-sama Yang lain Tentunya Membuat Peta jalan Bagi mereka Jadi Kalau bahasa Sederhananya Itu Mapakno Kita sebagai Ya saya ini termasuk Generasi Ya belum kolonial Tapi Ini termasuk Kepedulian Untuk generasi Berikutnya Harus Karena Sebagai kader Gelora Tentu Visinya Itu ke depan Jadi kita harus Mapakno Anak-anak kita Adik-adik kita Ini bagaimana Menghadapi Tantangan ke depan Yang lebih berat Dari sini Kayaknya kelihatan Jalannya ya Kelihatan Jalan Untuk mereka Itu Kemudian kami Juga ingin Memastikan Bahwa Apa namanya Terkait Dengan Apa UMKM UMKM Bagaimana Kemudian Karena UMKM Ini adalah Salah satu Penopang Penopang Struktur Ekonomi Nasional Sehingga Sepertinya Sampai hari ini Belum Apa Pemerintah Belum Belum Sepadan lah Dengan jasa UMKM ini Pemerintah Memberikan Balas Budinya Ini Belum Sepadan Ini Saya juga Harus Ikut Memastikan Khususnya Untuk Banyuwangi Termasuk Juga Mungkin Pasar Tradisional Pasar Tradisional Ini Juga Harus Di Penataan Ulang Menataan Ulang Jangan Kumuh Dan Jangan Ini Jadi Ini Salah satu Yang Sangat Penting Pasar Tradisional Jangan Sampai Kita Ini Kemudian Melupakan Dulu Belum Ada Mall Adanya Pasar Sekarang Begitu Ada Mall Ada Super Supermarket Itu Jangan Ditinggal Itu Tempat Dimana Karena Pasar Tetap Yang Namanya Pasar Tradisional Pasar Tradisional Ini Harus Tetap Kita Jaga Eksistensinya Itu Salah Satunya Kemudian Juga Kami Ingin Memastikan Terkait Dengan Perda-perda RT RW Tata Ruang Kemudian Tuga RD TRK Rencana Tata Ruang Detail Itu Penting Termasuk Juga Tentang Geospasial Karena Sekarang Erahnya Kan Harus Ada Geospasial Mandiri Kita Ini Tahu Beras Yang Di Banyuwangi Ini Berapa Ton Produksinya Itu Kemudian Berapa Sih Sapi Yang Dimiliki Oleh Seluruh Petani Atau Pertanak Banyuwangi Ini Harus Tahu Persis Sehingga Kadang Kegagalan Distribusi Atau Jalur Distribusi Maupun Jalur Pemasaran Produk-produk Hasil Pertanian Dan Pertanakan Ini Kan Salah Satunya Ini Nilai Tawarnya Akhirnya Belum Bisa Memadai Jadi Petani Ini Berjuang Berjuang Keras Tetapi Imbal Balik Apesiasi Publik Terhadap Kerja Keras Petani Itu Belum Sepadan Ini Ini Menjadi PR Selama Ini Yang Dikeluhkan Masyarakat Kan Menantainya Itu Tinggi Tapi Biasanya Kok Rendah Seperti Itu Kan Salah Satunya Nanti Kalau Kemudian Dengan Semacam Geospesial Itu Nanti Kita Bisa Mendeteksi Sehingga Kita Bisa Tawarkan Secara Menyeluruh Katakanlah Kapasitas Produksi Kita Itu Sekian Sehingga Kita Bisa Mencari Bayer Itu Bisa Bargaining Position Atau Nilai Tawar Petani Itu Semakin Kuat Begitu Kira-kira Ini Sangat Menarik Ini Kalau Membaca Atau Menengar Misi-misi Dari Pak Sugiyarto Apakah Ini Termasuk Trick Yang Dilakukan Boleh Saya Tanya Ini Menarik Sekali Apakah Bukan Trick Politik Tetapi Itu Memang Apa Yang Ada Di Pikiran Kami Makanya Tadi Kenapa Kita Tertarik Di Politik Satunya Seandainya Kita Diberi Kesempatan Kita Akan Tuangkan Ide Itu Tapi Kalau Belum Dipercaya Ya Belum Bisa Kan Kita Harus Berharap Bisa Dipercaya Sama Masyarakat Kemudian Di Apa Public Juga Setuju Sehingga Kita Bisa Berada Di Posisi Pengambil Kebijakan Seperti Itu Kira-kira Ini Sangat Menarik Kalau Tadi Kalau Teman-teman Petani Atau Masyarakat Di Banyuwangi Yang Berhubungan Dengan UMKM Ini Kalau Dengan Program Seperti Ini Pasti Sangat Tertarik Tapi Ada Satu Pertanyaan Lagi Sebelum Kita Close Segment Ini Sebagai Partai Baru Yang Baru Berkompetisi Di Pemilu 2024 Ini Seberapa Besar Antusias Masyarakat Menyambut Partai Gelubang Rakyat Indonesia Ini Tapi Tahan Dulu Tahan Dulu Jawabannya Nanti Kita Akan Kembali Di Segmen Berikutnya Tetaplah Di Ngopi Ngobrol Happy Bersama Bapak Sugiyarto Jangan Kemana-mana Ada Masih Bersama Kami Dalam Ngopi Ngobrol Happy Dan Kita Masih Bersama Bapak Sugiyarto Yang Merupakan Orang Calon Legislatif Dari Partai Gelubang Rakyat Indonesia Pak Tadi kan Saya Tanya Di Segmen Sebelumnya Sebagai Partai Baru Bagaimana Penerimaan Masyarakat Terhadap Partai Gelubang Indonesia Alhamdulillah Alhamdulillah Karena Saya Tadi Saya Sampaikan Sejak 2009 Mengikuti Kepartean Saya Merasakan Kok Kayaknya Gelubang Ini Lebih Mudah Diterima Masyarakat Karena Selain Gelora Ini Kan Partai Yang Nasionalis Jadi Partai Nasionalis Sehingga Seluruh Komponen Bangsa Itu Bisa Bergabung Dengan Partai Gelora Tidak Melihat Background Apakah Itu Agama Apakah Itu Suku Ras Dan Sebagainya Jadi Kita Ini Memahami Persis Bahwa Indonesia Ini Majemuk Maka Ya Tentu Partai Itu Seharusnya Harus Nasionalis Jadi Itu Yang Mungkin Salah Satu Yang Kemudian Mudah Diterima Jadi Posisi Kita Ini Kalau Saya Sekali lagi Pinjem Pak Pak Tengah Jadi Kita Ambil Posisi Posisi Gelora Ini Di Tengah Tengah Jadi Tidak Kiri Tidak Kekanan Gitu Tapi Di Tengah Tengah Ini Berarti Dalam Arti Bisa Menjangkau Dan Bisa Dijangkau Siapapun Gitu Ya Yang Yang Mungkin Kalau Dengan Istilah Ideologi Yang Sosialis Bisa Bergabung Dengan Gelora Yang Religius Juga Masih Bisa Berkelora Jadi Sama Sama Di Tengah Tengah Posisi Karena Sepertinya Kalau Kita Lihat Di 2014 2019 Itu Kan Kayak Terbelah Masyarakat Sehingga Kita Ingin Bahwa Itu Harus Diakhiri Dari Konsoliasi Nasional Sehingga Kita Ini Memilih Posisi Di Tengah Tengah Jadi Bisa Mengikat Kemuanya Intinya Begitu Enak Kalau Begini Pak Ya Mas Mungkin Juga Bisa Itu Nanti Ya Gak Tahu Kita Bapak Sugiharto Sendiri Memir Saya Memang Saat Ini Sedang Maju Sebagai Calon Legislatif Di Dapil Satu Ya Dapil Satu Ini Meliputi Tiga Kecamatan Yaitu Kabat Laga Dan Banyuai Kota Ini Dari Tiga Kecamatan Pastikan Mempunyai Kulture Yang Berbeda Beda Ini Seberapa Jauh Pak Sugiharto Mengetahui Masing Kecamatan Di Dapil Satu Ini Jadi Memang Seharusnya Itu Ketika Orang Itu Sudah Berkeinginan Untuk Menjadi Calon Anggota Legislatif Bapakun Dewan Begitu Harusnya Paling Tidak Memahami Teritorialnya Minimal Teritorialnya Kemudian Kulturnya Dan Sebagainya Kalau Saya Melihat Saya Awali Dari 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 Kabat Kabat Ini Kalau Melihat Demografinya Itu Sepertinya Dia Penopang Kota Nanti Kecamatan Kabat Ini Sebagai Kecamatan Penopang Kota Kalau Di Surabaya Kayak Sidoarjo Sidoarjo Kalau Di Jakarta Mungkin Depok Jadi Kecamatan Kabat Ini Nantinya Kalau Di Bayangan Saya Itu Diproyeksikan Untuk Kawasan Penyangga Kota Jadi Kedepan Sekali Barangkali Nanti Disiapkan Kalau Ngomong Kota Banyuwangi Itu Bisa Meliputi Kecamatan Kota Sendiri Kemudian Kecamatan Kabat Kemudian Kecamatan Kiri Dan Sebagainya Jadi Kalau Bicara Kota Banyuwangi Itu Mungkin Bisa 3-4 Kecamatan Terintegrated Salah Satunya Kabat Sehingga Pendekatan Saya Penyampaian Saya Kepada Masyarakat Kabat Itu Tentu Nanti Pendekatannya Bagaimana Seperti Kota Kalau Perlu Nanti Ada Perubahan Administrasi Pemerintahannya Jadi Keluruhan Semua Barangkali Masih Desa Masih Apa Apa Namanya Desa Pemerintahan Desa Ini Dirubah Menjadi Kelurahan Itu Barangkali Salah Satunya Kemudian Disiapkan Kawasan Apa Kawasan Pemukiman Kawasan Pemukiman Kawasan Pendidikan Juga Mungkin Perhotelan Kira-kira Seperti itu Kemudian Kalau Yang Di Ngelagah Ini Karena Sejak Dulu Potensinya Itu Pertanian Dan Pertanakan Tentu Kita Akan Coba Pendekatannya Menjadi Semacam Ada Semacam Agropolitan Agropolitan Itu Satu Konsep Dimana Pertanian Itu Terintegrated Mulai Dari Hulu Sampai Ke Hilirnya Kita Siapkan Dari Pengadaan Baik Itu Pupuk Baik Itu Kemudian Marketingnya Juga Itu Kita Siapkan Jadi Namanya Itu Agropolitan Saya Baru Dengar Istilah Ini Saya Tanya Agro Wisata Yang Banyak Agropolitan Ternyata Dari Pertanian Pertanian Juga Bisa Dirangkul Lewat Itu Dari Kabat Kemudian Gelagah Kalau Dari Kota Tentu Persoalan Perkotaan Itu Lingkungan Kemudian Apa Mungkin Yang Harus Ditekaskan Dipastikan Itu Disiplin Dalam Pelaksanaan Perda Tata Ruang Sudah Punya Itu Perda Tata Ruang Perda Tata Ruang Detil RDTRK Kecamatan Kota Itu Sudah Ada Harusnya Disiplin Misalnya Ini kawasan Memang Kawasan Pemukiman Harus Pemukiman Ini kawasan Ini Jangan Sampai Kawasan Yang Seharusnya Tidak Boleh Pemukiman Ditabrak Pelanggaran Awalnya Yang Biasanya Yang Masih Terjadi Ini harus Disiplin Disiplin Dalam Dalam Perencanaan Tadi Itu Yang Harus Ditumbang Lingkungan Sampah Problem-problem Perkotaan Itu Termasuk UMKM Jadi Kalau Bangun Itu Kalau Bisa Kalau Boleh Itu Dulu Space Untuk UMKM Untuk PKL Ini Harus Dibikir Jadi Kalau Membangun Sebuah Kawasan Ini Perkotaan Itu Space Untuk UMKM Dan PKL Ini Harus Betul-betul Diprioritaskan Dulu Ini 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 Penopang Ekonomi Nasional Struktur Nasional Ini Ini Seguh Goleh Pangan Di Seguh Anu Dewi Bondo Dewi Terus Kemudian Kita Enggak Enggak Membeli Ruang Di Mereka Ya Piy Gitulah Ini Yang Menjadi Harus Menjadi Prioritas Saya Juga Nantinya Ini 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 Juga Menjadi Point Plus Tersendiri Ketika Seorang Calon Legislatif Maju Dan Sudah Bisa Mengenal Baik Dengan Darah Darah Yang Menjadi Tempat Beliau Maju Dapil Satu Yaitu Untuk Kabat Belaga Dan Banyuang Diri Tiga Kecamatan Ini Sejauh Ini Pak Sugiyarto Melangkanya Sudah Seberapa Jauh Untuk Menggait Hati Masyarakat Ya Tentunya Hampir Semua Caleg Mungkin Punya Ukuran Punya Parameter Untuk Bisa Meraih Kursi Itu Rata Rata Kalau Harga Kursi Sekarang Ini Kurang Lebih Kisaran Antara Rp10.000 Sampai Rp12.000 Sama Mungkin Kita Juga Memersiapkannya Sebesar Itu Kurang Lebih Seperti Itu Jadi Pergerakan Kami Ya Targetnya Sebesar Itu Gerakannya Menuju Kesana Istilahnya Begitu Tapi Kalau Saya Melihat Sendiri Ya Saya Lihat Dapat Info Sejauh Ini Kan Tim Sangat Solid Untuk Membangun Tim Supaya Bisa Sesolid Itu Untuk Sebuah Partai Bar Caranya Bagaimana Pak Ini Raja Perusahaan Namanya Pengetahuan Ilmu Meskipun Sidi Sekali Itu Harus Disampaikan Kulitnya Saja Tapi Bagaimana Kita Ini Ikut Berperan Serta Untuk Sesuatu Yang Lebih Baik Juga Kita Ini Dalam Proses Sirkulasi Kepemimpinan Nasional Nanti Kita Terlibat Itu Berarti Kita Ini Termasuk Warga Negara Yang Baik Jangan Cuek Kalau Cuek Itu Nanti Apa Ya Kalau Cuek Itu Nggak Boleh Kemudian Protes Kalau Ada Hal-hal Yang Kurang Bener Itu Kalau Cuek Apalagi Mohon Maaf Seperti Golput Dan Sebagainya Yang Nggak Punya Legal Selinding Untuk Protes Karena Dia Tidak Mau Terlibat Nah Ketika Ada Pemilu Golput Nah Tapi Ketika Yang Jadi Itu Bukan Pilihannya Ngomel Itu Anda Boleh Karena Dia Nggak Terlibat Nggak Punya Hak Untuk Bicara Karena Nggak Ikut Milih Itu Artinya Itu Memang Yang Punya Harus Memilih Dan Salah Satunya Pak Sugiharto Ini Bukan Orang Yang Salah Kalau Dipilih Bersama Partai Gelombang Rakyat Indonesia Apa Alasan Kenapa Rakyat Harus Memilih Pak Sugiharto Harus Memilih Partai Gelora Di Pemilu 2024 Memang Masyarakat Itu Kan Harus Punya Alasan Milih Seseorang Sebagai Calon DPR Maupun Calon Apa Sebagai Wajr Baik Itu Bupati Sampai Ke Presiden Itu Harus Punya Alasan Ada Kurang Lebih Empat Alasan Yang Satu Orang Itu Barangkali Saudaranya Karena Saudaranya Karena Sepupunya Karena Mungkin Adik Kandungnya Kakak Kandungnya Buliknya Dan Sebagainya Karena Itu Memilih Meskipun Kadang-kadang Dulu Dwi Nyalek Yuga Dipilih Tapi Ada Itu Sebu Alasan Kemudian Yang Kedua Alasan Yang Kedua Itu Mungkin Dari Ganteng Atau Cantik Ganteng Makanya Ada Beberapa Partai Itu Yang Cari Artis Artis Untuk Sebagai Calon Vodicator Itu Karena Ada Yang Milih Karena Ganteng Karena Cantik Dan Sebagainya Padahal Ketau Background Kadang-kadang Itu Alasannya Cuman Gitu Simple Alasannya Yang 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 Ketiga Yang Ketiga Itu Karena Mungkin Balas Budi Mungkin Calon Itu Pernah Berbuat Baik Sama Dia Akhirnya Dia Balas Budi Gitu Tapi Yang Terakhir Ini Yang Kebanyakan Ini Yang Adata Gitu Ini Memang On the record Ini Sebetulnya Ini Alasan Ini Tapi Alasan Yang Paling Real Apa Sudah menjadi Rahasia Umum Gitu Ya Rahasia Umum Ini Masyarakat Ke saya Itu Yang Mana Saya Juga Enggak Tahu Masyarakat Memilih Saya Yang Mana Enggak Tahu Tapi Yang Paling Jelas Saya Menyampaikan Kepada Beliau Itu Hanya Was Coblos Coblosan Setelah Itu Selesai Selesai Utamanya Kepada Tim Tim Saya Sampaikan Bahwa Kita Akan Terus Ini Partai Ini Sebagai Wasilah Untuk Apa Ya Bersilatu Rohmi Bahkan Dati Dulur Saklawasi Jadi Lima Tahun Nanti Ada Ada Apa Namanya Ada Grup WA Itu Jangan Di Hapus Setelah Coblosan Kita Komunikasi Terus Sampai Seterusnya Seduluran Salawasi Itu Tapi Tahan Dulu Ini Kalau Kita Ngomong Adiata Ngomong Seduluran Salawasi Dan Grup WA Nanti Akan Kembali Kita Bahas Mengenai Hal Ini Mengapa Anda Memilih Pak Sugiharto Ataupun Partai Kelurah Di Segmen Yang Keempat Tetaplah Bersama Kami Dalam Ngopi Ngobrol Happy Ngopi Ngobrol Happy Seperti Secangkir Gelas Yang Ada Di Depan Saya Dan Juga Di Depan Pak Sugiharto Nikmat Sekali Ini Kalau Kita Ketemu Dan Sumber Yang Seperti Ini Saya Merasa Nyaman Jadi Ini Seperti Hercaman Pak Sugiharto Anda Harus Merasa Nyaman Ketika Melaksanakan Pemilu Mengikuti Pemilu Termasuk Kenapa Harus Memilih Pak Sugiharto Dan Partai Gelora Di Pemilu 2024 Bisa Ditambahkan Sedikit Alasan Kenapa Harus Memilih Pak Sugiharto Dan Partai Gelora Kalau Partai Gelora Yang Program Program Barangkali Kalau Ini Tadi Belum Saya Sampaikan Karena Kita Punya Visi Jauh Kedepan Untuk Menjadi Lima Besar Dunia Maka Yang Pertama Harus Disiapkan Dimulai Sampai Sekarang Itu Kita Akan Pastikan Jaminan Gisi Untuk Ibu Ibu Hamil Satu Itu Karena Itu Calon Calon Pemimpin Bangsa Akan Lahir Dari Rahim Ibu Ibu Itu Maka Harus Dipastikan Gisinya Kemudian Yang Kedua Ada Namanya Golden Egg Umur Yang Emas Pembentukan Otak Dan Sebagainya Itu Nah Itu Juga Harus Dipastikan Jadi Nanti Insyaallah Tidak Ada Stunting Lagi Karena Itu Sudah Ada Jaminan Dari Pemerintah Kalau Bersama Partai Gelora Kalau Gelora Menang Itu Kemudian Yang berikutnya Pendidikan Karena Tidak Ada Cara Lain Untuk Keluar Dari Kemiskinan Keluar Dari Kebodohan Itu Kecuali Dengan Pendidikan Banyak Tokoh Bisa Mengalami Peristiwa Istilahnya Lompatan Besar Giant Jam Itu Dari Pendidikan Maka Kalau Gelora Menang Maka Dipastikan Bahwa Ada Wajib Belajar Sampai S1 Jadi Bapak Ibu Masyarakat Indonesia Bapak Tidak Usah Mikir Biaya Kuliah Putra Putrinya Jadi Bukan 12 tahun Tapi Sampai S1 Jadi Wajib Belajarnya Sampai S1 Satunya Kemudian Juga Karena Kita Ini Bangsa Religius Maka Apa Namanya Biaya Operasional Tempat Ibadah Itu Ditanggung Pemerintah Karena Itu Tempat Ibadah Tempat Kita Bermunajat Kepada Tuhan Tapi Tentunya Tidak Hanya Masjid Karena Indonesia Ini Adalah Mancemuk Tentu Ya Pura Kemudian Juga Ada Gereja Dan Semuanya Jadi Perhatian Mencakup Berbagai Aspek Bahkan Sampai Ibadah Pun Juga Menjadi Prioritas Dari Partai Gelora Ini Kayaknya Emang Gak Salah Kalau Masyarakat Indonesia Ini Kita Ngomong Juga Tentang Generasi Mendatang Milenial Gensi Kemudian Alpa Ini Sesuatu Yang Menarik Kalau Pak Sugiharto Sendiri Bersama Partai Gelora Memandang Mereka Seperti Apa Tentang Milenial Gensi Dan Alpa Itu Justru Yang Harus Kita Siapkan Itu Mereka Jadi Partai Gelora Kadar-kadar Partai Korea Ini Harus Harus Punya Visi Punya Prekuensi Yang Sama Untuk Bicara Jauh Kedepan Tentu Di Dalamnya Adalah Millenial Generasi Z Dan Generasi Alpa Ini Yang Harus Betul-betul Kita Siapkan Karena Tantangannya Jauh Lebih Besar Kemudian Juga Ada Istilah Artificial Intelligence Dan Sebagainya Itu Harus Kita Harus Ini Cuman Adik-adik Itu Yang Perlu Kita Dampingi Tentang Wisdom Kebijakan Artinya Apa Namanya Kebijaksanaannya Itu Karena Tiap Hari Itu Komunikasinya Relasinya Dengan Jajet Dengan Handphone Ini Tinggal Agak Lepas Yang Namanya Budi Bekerti Terus Apa Yang Bijaksana Supan Santu Nah Ini Yang Harus Kita Dampingi Termasuk Kita Harus Mendampingi Itu Tapi Tetap Tidak Menghambat Untuk Semakin Hari Semakin Dekat Dengan Teknologi Itu Berarti Dalam Arti Itu Ya Mengiringi Ya Memberi Pendidikan Tanpa Menghambat Menekan Menekan Ini Apakah Juga Merupakan Salah Satu Bentuk Dari Partai Gelora Termasuk Pak Sugiharto Dalam Merangkul Atau Menyiasati Generasi Milenial Genzi Dan juga Alpain Betul 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 Jadi Seperti itu Tapi Sejauh ini Pernah Enggak Dalam Satu Waktu Misalnya Ketika Pak Sugiharto Terjun Ke Lapangan Terjun Ke Bawah Itu Langsung Berhadapan Dan Mendengarkan Aspirasi Dari Para Milenial Dan Genzi Ada Ada Jadi Ada Adik Yang Millenial Kalau Adik Millenial Kalau Gen Z Itu Sebenarnya Sudah Ada Yang Masuk Ini Sebagai Pemilih Pemilih Pemula Ini Rata-rata Gen Z Kalau Millenial Ini Sudah Sudah Rata-rata Sudah Di Atas 35 Saya Melenial Kalau Saya Kolonial Jadi Ya Itu Problem Utamanya Itu Tentu Pekerjaan Lapangan Pekerjaan Itu Tentu Harus Kita Pikirkan Tentu Kita Juga Menyampaikan Ke Mereka Kalau Bisa Menciptakan Lapangan Kerja Ayo Bareng-bareng Kita Bikin Jaringan Karena Potensi Sebetulnya Kan Pertama Yang harus Dilakukan Itu Kan Jejaring Ya Jejaring Sosial Jejaring Apa Namanya Pasar Pasar Itu kan Sebetulnya Kita Besar Jangan Usaha Itu Yang pertama Kali Harus Dipikirkan Itu Adalah Bagaimana Menjualnya Bisa Bisa Membuat Tapi Tidak Bisa Menjual Nanti Juga Jadi Masalah Itu Sering Kami Sampaikan Seperti Itu Jadi Jangan Cari Kerja Tapi Bagaimana Kalau Bisa Menciptakan Pelabangan Kerja Kemudian Juga Problem Perumahan Mungkin Juga Nanti Kita Juga Sampaikan Melalui Partai Gelora Mungkin Memikirkan Soal Perumahan Atau Kalau Perlu Di Banyuwangi Perlu Ada Perumahan Susun Untuk Generasi Milenial Juga Saya Pikir Tidak Salah Jadi Bikin Perumahan Karena Harga Tanah Semakin Hari Semakin Mahal Agar Perumahan Itu Menjadi Murah Mungkin Kalau Tidak Apartemen Minimal Rumah Susun Tapi Yang Representatif Untuk Generasi Milenial Kira-kira Begitu Jadi Banyak Sekali Hal Yang Sudah Dilihatkan Partai Gelora Walaupun Bisa Dikatan Partai Baru Tetapi Sejauh Ini Ternyata Ada Hal Hal Yang Mungkin Kita Belum Ketahui Dan Kalau Saya Lihat Waktu Sebenarnya Kurang Mungkin Kita Sambung Lagi Dengan Pak Sugiharto Dan Mudah-mudahan Nanti Cita-citanya Tercapai Menjadi Anggota Dewan Pak Terima kasih Hari Ini Sudah Bertemu Kita Dalam Ngopi Terima kasih Dan Hari Ini Sampai Ketemu Di episode Berikutnya Saya Sampai Jumpa Dalam Ngopi Ngobrol Happy Terima Terima kasih Sampai 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 Sampai